Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ketemu lagi dengan ccdc daerikan ini aku harus selalu berbagi das selama karantina aku banyak waktu untuk berbagi dengan teman-teman semua terutama untuk teman-teman yang kurang paham kurang ngerti baik dalam bahasa Inggris kalau aku sih memang lebih bisa dikit lebih ngerti dikit dalam bahasa Inggris kalau bahasa sini kurang begitu tapi kebanyakan internasional disini bahasa Inggris ya jadi teman-teman aku sharing semua yang aku alamin selama masa perjalanan pulang kampung dan kembali lagi ke Hongkong nah sekarang aku dalam masa karantina selama tujuh hari nah ini aku sekarang bertempat aku karantina ini di Homantin Homantin di Hotel Bridal Tea House di Bridal Tea House Hotel yaitu alamatnya di Hongkong nomor 69 jilis Avenue South yang perlu yang perlu info ini komen aja ya kalau yang minta alamatnya ini biar ditanya check-in yang butuh bookingan disini bagus tempatnya cukup bersih cukup murah kata bu bos aku karena dia yang bookingin paling murah ini diantara yang hotel-hotel lain jadi kalian guys boleh cari info disini dan saya mau sharing tentang hotel ini peraturannya sepertinya semua sama ya di semua semua peraturan tentang karantina jadi aku mau jelasin semua yang masih bingung dan ini apa ini takutnya ada kesalahan dan membuat kalian terjebak karena sekarang pemerintah Hongkong lagi tepat jadi saya nggak mau mendengar ada temen-temen yang kena yang tanpa sengaja dan nggak paham jadi yuk kita saling berbagi semua ya Oke let's go pas kita sampai di hotel kita siapkan bookingannya dan tempat yang dari airport itu dikasih seperti ini ada dua lembar ya kan dua lembar dua lembar bukingan hotel dan dari airport nih ada dikasih dengan siapkan pasport dan Hongkong ID oke pasport Hongkong ID kamu tahu saya kalian semua tahu siapkan yang semua buat check-in setelah itu setelah kita cek-in kita di dari sini dikasih eh ini ya dikasih ini important notice catatan penting terus ini dari bandara ya catatan penting sama ini hasil resort kita selama karantina Hai dan ini ada empat lembar Hai dan dikasih satu set antigen selama kita di karantina oke setiap hari kita lakukan harus lakukan setiap hari dan hasilnya kita catat di sini Oke guys Hai yang kurang paham tolong komen ya kita saling berbagi ya semangat dan hasil eh hasil negatifnya itu kita foto ya setiap hari kita foto jangan lupa di foto karena kamu dibuang jadi di foto nah nah terus hasilnya kita catat di sini kita catat di sini aku tunjuk ya Oke ini kita setelah kita isi kita negatif kita lihat hasilnya jangan lupa kita foto terus kita masukkan datanya ke sini oke di sini kita kita masukkan nama 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 info nama lengkap terus nama Chinese kok enggak ada enggak usah diisi karantin state day date itu karantina mulai tanggal mulai karantinnya tanggal berapa terus kontak telepon number tomat telepon kamu berapa terus gender gendernya perempuan ke laki-laki kalau perempuannya F kalau belaknya M ya mel umur-umur nah terus ke test result record rekamannya ya hari pertama kita sudah di airport ya nih kita udah di airport Oke hari pertama test complete lengkap di airport hari kedua tanggal 13 negatif kan kita masukkan checklist di negatif ya hari ketiga barusan negatif kan jadi ya oke besok setiap hari seperti itu ya yang 14 hari kita sampai selesai yang 7 hari cuma 7 hari doang yang 21 hari ya minta lembarannya lagi Hai seperti itu jangan lupa tanda tangan dan namanya oke name of guardians terus tanggalnya jangan lupa tanggalnya nantilah kalau udah sudah selesai nanti setelah habis karantina diserahkan ini ke bawah terus pengisian ini juga sama ini pengisian monitor tentang kesehatan kita masukkan namanya jangan lupa name nama gendernya nama gendernya F ya melecoret umur 46 aku 46 tahu tuh ya terus date tanggal ini hari pertama ya Hai hari ke ini yang tanggalan 14-6 body temperature suhunya aku kan nggak pakai jadi nggak tahu ya tapi kayaknya nggak 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 apa-apa nantilah nggak ada kan aku nggak ada batuk kalau ada batuk di checklist ya Hai runny nose apa ingus ada ingus nggak pilek pilek nggak ada short through tenggorokan sakit tenggorokan nggak ada ya shortness of bridge ada sesak nafas nggak nih nggak ada diare ada nggak aku nggak ada kalau ada tolong di checklist checklist oke terus for meeting muah muntah muntah ada nggak kalau nggak ada checklist eh domino pain adalah ada sakit ada sakit nggak ada ya headache pusing nggak ada ya malaria apa maljia apa ini ini nggak ada deh loss of taste of smell ada hilang rasa nggak nggak ada semua nggak ada Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah seperti itu paham ya teman-teman nah ini dalam pengisian kesehatan kita ya dua udah selesai dan sekarang aku mau ngejelasin soal ini ini penggunaan wifi disini kita kan dikasih kunci ya bentar ya kita dikasih kunci waktu masuk mana ya bentar ya aku cari pada saat masuk kamar masuk masuk kamar diserahkan semua kita dikasih ini juga ini kamar kita ya ini buat nah ini wifi juga nah terus caranya kita pas masuk itu ada 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 kita tinggal gesek aja di pintu tuh di tempat itunya nanti dia ada berlampu terus apa ini karantin the key card ini bedal di house ya buat perjalanan karantina the key card could only be used once the kunci ini cuma berlaku satu kali according to karantin order travel must must not leave guest room until further notice jangan keluar selama karantina dilarang oke tinggal di kamar nggak boleh keluar sama sekali kecuali buat buang sampah tapi jangan munculin simpen aja di di pintu itu situ di bawah di lantai terus general for hotel facilities laundry service has been suspect oh ini mangga ya you can use nah kamu bisa menggunakan telepon ruang kamu tekan 7000 7000 ya 70000 ini berlaku buat hotel ini ya nggak tahu hotel lain sama apa nggak kita nggak tahu ini cuma buat berbagi di hotel ini untuk menghubungi mereka kalau kamu keperluan apa-apa hubungi mereka dengan tekan 7000 oke nih telepon ya tinggal tekan 7000 oke paham ya terus apa lagi ya yang penting no kailinno the check in time after 8 check out time by oh ini kalau check in jam 3 sesudah jam 3 ya check out jam 9.30 pagi please be remind that travelers must call tapi sebelum check out jangan keluar dulu sebelum sebelum orang bawah staffnya mengizinkan don't leave the room and use the lift without hotel staff arrangement jadi mereka biar mengatur dulu paham ya kalian stay tetap di hotel terus kamu ngomong sama resepsionnya tekan 7000 kalau kamu mau check out jadi biar diatur dulu paham ya sampai sini ya terus semua barang kamu bawa ya kamu bawa dan simpan di dalam kamar all room will be clean and dis disinfected after use ruangannya sebersih dan udah di apa dibersihkan setelah menggunakan setelah digunakan there will be two bottles of distilled water in your room everyday disini ada dua botol air mineral di kamar kamu setiap hari hmm isolation for 7 days isolasi untuk 7 hari totalnya jadi ada 14 botol kalau aku kurang ya aku sehari banyak minumnya workplace in the room have been placed in the room please use electric kettle for boiling water necessary gunakan teko listrik didihkan air kalau jika perlu ini ya oke ada di kamar paham ya and then lunch will be provide within 12 to 1 ini kita makan siang disiapkan antara jam 12 sampai jam 1 nanti disiapkan disimpan di luar dia nanti dia ketok atau dia tengtong apa dia bell artinya makanan udah siap ada di luar tinggal ambil dinner juga sekitar jam 6 sampai jam 7 jelas ya please put all the waste in the trash bag and tie up properly to ensure that there is no overflow jadi tentang sampah kamu siapkan kalau ada sampah ikat yang kuat oke ikat yang kuat dan jangan sampai melebihi kapasitas plastik oke semua tertutup oke terus kita simpan letakkan di luar pintu antara jam 9.30 pagi sampai jam 10 setiap hari daily oke paham ya terus apa lagi ya jangan jangan letakkan sampah di luar waktu ini pokoknya harus waktu ini oke paham ya sampai sini yang kurang paham tolong di comment so we are safe kita harus menyelamatkan diri sendiri jangan sampai salah langkah oke use mailbox must put in bag and tie tight nanti buat makannya setelah makan kita tutup yang rapih rapihkan yang rapih oke cannot put on door handle tidak boleh di simpan digantungin di handle pintu nggak boleh ya must put on the floor tempat sampah itu di apa di sampah ya di lantai oke oh ini dulu nih ini yang penting nih mau opening the door setiap kita membuka pintu untuk mengambil makanan atau menyimpan sampah atau apa kalau kita keluar tolong harus memakai masker harus memakai masker terus jendela-jendela tidak boleh dibuka ya harus tutup semua like this all close ok cannot open nggak boleh dibuka karena biar aman semua khawatir kita kena sakit oke terus apalagi ini ada nih apa bahasa indonesianya tapi bahasa indonesianya kayaknya terlalu baku deh lucu tapi ya beginilah ini bahasa indonesia yang baik kalau saya seperti ini nah ini ada apa 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 bimbingan dalam ini ya dalam jika ada mau ngetes kita kita keluar pastikan memakai masker oke our staff will knock on your door staff kami akan mengetok pintu please wear the mask when you open the door tolong gunakan masker saat ketika membuka pintu oke allow our staff to check your temperature izinkan staff kami untuk mengecek temperatur kamu oke pull the chair and sit by the entrance then put a rubbish pin beside you and please prepare tissue papers terus kamu ambil kursi terus terus mengambil sampah di samping kamu dan gunakan tisu kertas oke terus kita bersihkan tangan kita pakai sanitizer master that our staff provide dan staff kamu menolong kamu ya membantu kamu show your passport or hire a Hong Kong ID to our staff tunjukkan paspor kamu dan Hong Kong ID nya kepada mereka ya kepada staff kami katanya take off your mask eh lepaskan masker kamu and wrap it inside a piece of tissue paper dan lipat masukkan ke tisu kertas ya karena kita mau mereka mau ngetes mau lakukan tes follow our staff direction while they're taking your nasal and throat samples ikuti ikuti apa aba-aba dia ya ikutin aja ya buat mengambil sampel kamu oh di tenggorokan dan idung oke if you feel the need to sneeze or cough kalau kamu merasa ingin bersin atau batuk please cover your nose tolong tutup hidung kamu and mouth with tissue dan mulut kamu dengan tisu paham ya after the sampling collection has finished put your mask back on setelah semua sudah selesai tolong pasang kembali masker kamu and dispose the used tisu dan buang tisu kamu oke sanitize your hands and close the door terus bersihkan tangan kamu dengan sanitasi ya sanitizer dan tutup pintu selesai oke sampai sini ada yang kurang faham tolong komen oke teman-teman kalian pasti bisa ini tentang aturan kalian gak boleh ngerokok ya gak boleh ngerokok di kamar hotel kenapa kamar hotel ini ada AC nya ada icon nya itu bahaya buat kalian yang merokok tolong yang merokok stop dulu karena bahaya demi keselamatan kita bersama oke terus jangan menggunakan listrik seperti ini nih dia takut bakar terlalu panas juga gak baik terus apalagi kalau ada sesuatu kita tekan 9199 999 ok seperti ini ok terus ini apa ini important notice please put the use ok jadi on the chair time outside the room result is negative simpan kaset kamu outside the room please mark the negative ok jadi kamu simpan rekaman kasetnya di atas kursi antara 930 sampai jam 10 kayak sampah itu sampai di sampai di lantai terus hasil tesnya simpan di simpan di kursi terus kita hasil risetnya juga kita terserahkan nanti setelah meninggalkan hotel harap tandai hasil negatif ok kaset ini bahasa ini ok ya paham ya terus ini dalam pintu juga ada aturannya di pintu ada aturannya please pay attention the following smoking outside the room will be embracing of the quarantine jadi dilarang merokok eh bakal didenda 25 ribu ok nah itu waktunya makan ini dendaan merokok ya check out tolong tunjukkan hongkong id dan passport sama serahkan karantin form dan lainnya ya sebelum check out kita call 7 ribu ok jangan keluar dulu sebelum mereka bilang kilat mereka suruh keluar tetap di dalam ok kayaknya udah ok ok when a face mask gunakan masker dan tutup selalu kamar jendela kamu ya jelas ya semua ya apalagi penggunaan ini gampang ya tinggal masukin listrik aja head dryer head kettle juga semanis ini dan ini juga penggunaan AC kalau kita kedinginan ini kita ini buat ngedingin dan ini nambah temperaturnya kalau kita nambah 27 28 biasanya kalau aku nah ini ini 30 panas ya kalau kita mau dingin kita tekan yang rendah ok kalau aku 27 ya cukup ini matiin kalau kedinginan terus gak mau pakai AC takut pilek matiin ini ya on off ok yang lain gak usah di tes tes gak usah diituin lah paham ya terus disini ada persiapan tisu plastik sampah roti bersarapan sama ini dengan air persediaan air dan disini breakfast 2 cake and 1 milk sarapan paginya ambil 2 kue dan 1 susu soyan 2 roti dan 1 susu soyan ini aku udah sedikit lagi habis breakfast is layer cake to piece a day pokoknya 2 2 ini sehari total 14 ini ada 14 7 sticks of soy milk 7 sticks of soy milk ada 7 ini ya soy milk the cake and soy milk are in the room semua ada di kamar ok guys sampai sini sepertinya ya sudah sudah lengkap oh inilah kamar mandi no smoking ok dilarang merekok please keep the bathroom door close to avoid false alarm during shower jadi pastikan tetap pintunya ditutup ok biar gak ada kesalahan ada alarm saat mandi please don't throw feminine products in the toilet dilarang membuang sesuatu di toilet no smoking maximum jangan merokok di denda 5 ribu ok penalty 5 ribu please make sure the bathroom door is closed pastikan pintu kamar mandi tertutup before the shower is in use sebelum mandi menggunakan kamar mandi maksudnya ini mungkin ini juga jendelanya tutup pintu juga tertutup rapat ya push dorong ok paham ya guys hmm dan penggunaan remote mudah-mudahan kalian paham ya buat nonton tv ini penggunaannya ini program mau pilih program disini aja biar gak gak susah-susah mau tinggal cari channelnya yang mana yang kamu masuk channelnya ok ini channel ini volume mau gedein mau ngurangin ok kita gunain ini aja biar lebih gampang gak usah kotak-kotak yang lain ok guys oh iya aku lupa di bandara ini kita dikasih oleh kjri atau indonesian dari indonesian ya dikasih buku panduan saat datang ke oh the international international social service hongkong brand and home affairs department sponsored by operate by ok this one information kit buat kita bimbingan buat kita kalau ada waktu baca semuanya ini karena ini penting penting ini ini tentang semua aturan-aturan ada disini dan semua cara kerja disini dan alamat-alamatnya dan apa pokoknya semua tentang kita kehidupan disini kerja disini semua ada disini lengkap jadi kalau ada waktu tolong di baca ok karena ini penting buat kalian takutnya ada sesuatu dalam saat bekerja jadi kamu punya bekel dari sini kalian jangan takut kita bakal aman disini karena ada aturan kerja disini jadi jangan takut kalau kamu kalian tidak membuat kesalahan ok ini pun sama ada pedoman praktis untuk pramu wisma asing ini pedoman kita dalam bekerja apa yang harus diketahui para penata laksana rumah tangga asing dan majikan mereka ok ini dibaca kalau ada waktu ini semua penting ya pemutusan pejanjian kerja bagaimana uang pesangun gimana pengaturannya biaya tiket gimana dan lain-lain sebagainya ok guys ok guys sampai ini aja share infonya semoga bermanfaat selamat bagi kalian bagi teman-teman yang lagi di karantina juga yang kurang paham karena kita sendiri-sendiri di kamar jadi mudah-mudahan kalau melalui seperti ini kita saling membantu karena tidak boleh berhubungan saat kita karantina dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan semangat yang buat balik kampung dan yang kembali ke sini kembali bekerja semangat selamat bekerja kembali kita ikutin karantina ikutin aturan yang ada pasti bisa kita ikutin aja kemarin terbang sampai harusnya sampai jam 9 pagi kan udah sampai tapi kan ada aturan begini-begini sampai sini jam 6 sore capek gak ada minum gak ada makanan uh capeknya minta ampun tapi kita ya harus itulah harus ikutin peraturan yaudah guys sampai sini dulu terima kasih buat waktunya menyimak videoku oke oke si semoga sehat semua selalu sehat semoga kalian semua sukses dalam bekerja yang mau balik kampung semoga selamat sampai tujuan dan selamat berkumpul dan keluarga dan yang balik ke bekerja lagi semangat semoga sukses dan tercapai tujuan kalian ingat tujuan kita ke sini apa dan itu tujuannya yang harus kita capai semangat guys thank you and see you for next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye